Intro Menjawab kebutuhan petani akan benih hijagung yang berkualitas untuk peningkatan hasil pertanian, Petro Kimia Kayaku memperkenalkan produk benih unggul super yakni benih jagung hibrida Olympus. Selain itu juga diperkenalkan produk Herbicida Glory 336SC kepada masyarakat khususnya petani jagung di Kabupaten Sidenren Rapang. Kegiatan ini digelar di Rumah Makan Labugis, Jalan Poro Sidrap, Parepare, Kelurahan Lakasi, Kecematan Maritengai, Kabupaten Sidrap, 20 Juli 2024. Acara ini dikemas dalam nuansa kekeluargaan dan penuh keakraban. Sejumlah petani dan distributor dari berbagai wilayah di Kabupaten Sidrap terlihat hadir dalam kegiatan tersebut. Ardi Lukman Hakim selaku Koordinator PT Petro Kimia Kayaku wilayah Kabupaten Sidenren Rapang, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Wone menyampaikan ada dua produk yang diperkenalkan yakni benih unggul super yakni benih jagung hibrida Olympus dan produk Herbicida Glory 336SC. Yang menyampaikan benih unggul super benih jagung hibrida Olympus ini memiliki banyak kelebihan, seperti unggul di lahan pertanian pegunungan yang toleran dengan kekeringan dan busuk batang, serta tahan terhadap penyakit yang menjadi kendala para petani. Selain itu, untuk produk Herbicida Glory 336SC memiliki keunggulan karena cukup spesifik terhadap gulma, jenis tulangan yang sulit untuk dikendalikan. Ia pun berharap pengendalian gulma di tanaman jagung ini dapat teratasi, serta dengan bibit unggul yang ditawarkan peningkatan kualitas produksi para petani jagung khususnya di Kabupaten Sidrap lebih meningkat. Acara ini pun diisi dengan tanya-jawab seputar produk dan sharing terkait seputar pertanian jagung. Kegiatan hari ini, PT. Metro Gemia Kayaku memperkenalkan ada dua produk baru. Yang pertama adalah benih jagung Olympus, lalu yang kedua Herbicida Selective Jagung dengan merah jagung Glory 336SC. Benih Olympus ini merupakan benih pertama yang kami luncurkan untuk memenuhi kebutuhan benih jagung untuk petani Indonesia. Sedangkan Herbicida Selective Glory adalah Herbicida Selective terbaru kami yang spesifik untuk mengendalikan rumput tulangan yang ada di pertanaman jagung. Bisa dijawaskan mungkin sedikit keunggulan dari kedua produk ini ya? Kalau keunggulan dari kedua produk kami terkait benih jagung Olympus, cukup kumpul di keadaan kering atau bisa ditanam di kebunungan. Jadi, lebih toleran terhadap keringan dan dia toleran juga terhadap busuk batang serta penyakit gula yang sering menjadi kendala petani jagung di Indonesia. Nah, kalau untuk Herbicida Glory sendiri seperti apa? Kalau untuk Herbicida Glory, dia keunggulannya sangat jelas karena spesifik sekali untuk guma-guma jenis lulangan ya yang selama ini sulit sekali diberalikan dan dengan Herbicida Selective Glory ini, jagung pun aman, guma-guma jenis lulangan pun bisa diatasi secara maksimal. Nah, melihat dari petani di Kabupaten Sidra ini, banyak juga ini bertani jagung. Harapannya dengan hadirnya kedua produk ini di Kabupaten Sidra, sobat tiap? Harapannya terutama adalah bisa teratasi pengendalian guma di pertanaman jagung, lalu bisa juga sedikit lebih penasaran terhadap ini jagung kami dan mencoba dan semoga cocok sehingga sama-sama menikmati keuntungannya bersama. Ada peningkatan hasil produksi begitu ya? Ya, insya Allah ada peningkatan hasil produksi. Dari Kelurahan Lekesi, Kecematan Maritengai, Kebupaten Sidra, Erwin Parolai mengabarkan. Selamat ulang tahun, Jakob 47, PT Petrokinia Kayakmu, Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Terima kasih.